selamat menikmati sebaiknya saya juga bersilaturami kepada beliau saya sudah bersilaturami bercerita cukup mendalam tentang fitu-fitu terutama intinya adalah fitu-fitu ini adalah barang yang sangat susah pembuatannya bukan seperti kita yang misalnya di wone atau di sajuangin kemarin hanya membuat dari busur bambu kemudian ada kawat kanan kiri ada roll film ada subbenya atau sutranya dites jadi kalau ini prosesnya cukup panjang dan mungkin perlu saya sebutkan disini untuk supaya kalian mengetahui bahwa yang namanya fitu-fitu asli itu bukan murahan bukan berarti harus dinilai dengan uang ya begini beliau mengatakan bahwa fitu-fitu beliau sama pesajangnya merah kemudian ada juga tasinya itu sampai sudah pernah ditawarkan 7 juta setengah beliau belum melepas kenapa? karena beliau tahu kualitas fitu-fitu beliau merah beliau kalau ada perlomban ada pertandingan boleh dibilang juara satu sudah di tangan begitu luar biasanya dan beliau sudah hafal sekali yang namanya fitu-fitu kalau begini bunyinya itulah fitu-fitu asli seperti juga Pak Sodi cerita kemarin ya nah kemudian untuk yang standar harga beliau sudah bercerita tadi itu untuk yang sedang-sedang artinya biasa saja asal bunyi tapi sudah bagus bagi kita yang peningkat fitu-fitu Pak Sajang sudah bagus itu itu saja sudah sekitar 400an ribu ya kemudian untuk yang kata beliau sudah bagus menurut setelan beliau ya Pak Sajang 750 ribu jadi supaya kalian mengerti bahwa yang namanya fitu-fitu asli itu pembuatannya sangat susah sampai harganya sedemikian tinggi dan perawatannya pun tidak main-main beliau saja mengatakan kalau sebulan sekali ini harus dikeluarkan biar berangin-angin kemudian cara setelnya wah macam-macam banyak sekali seluk-beluk yang harus dikuasai oleh seorang pemain fitu-fitu yang juara kemudian beliau juga menyebutkan tadi ada 5 jenis nada jadi sebenarnya kata beliau aslinya fitu-fitu ini dari wajok kemudian fitu-fitu itu punya 5 suara nanti saya akan menjelaskan dalam video ini karena beliau yang bercerita tadi ya ada 5 nadanya kemudian biasanya kata Pak Sajang dalam di wajok terutama setiap perlombaan itu adalah perlombaan persahabatan jadi misalnya 30 orang dihadiri dari semua kecamatan itu 30 orang ini akan mendapatkan hadiah tetapi tetap saja ada yang namanya 1 juara 2 juara 3 tetapi semua akan mendapatkan hadiah ini namanya pertandingan persahabatan kemudian bagaimana Pak misalnya Pak ada subscriber ini yang menonton nanti dia bilang biar saya beli 1.200.000 misalnya sanggup menyediakan misalnya jadi begitu ya guys kata Pak Salim seandainya pun diantara kalian ada yang mau membeli 1.200.000 punya beliau ini itu pun dia beliau Pak Salim hanya mau jualnya dua dia tidak akan menjual semuanya nah itu ya jadi beliau sendiri yang mengatakan dalam bahasa Bugis bahwa walaupun ada yang mau membeli 1.200.000 hanya dua yang akan beliau jual tetapi saya masih akan terus berunding ke beliau mudah-mudahan beliau dan anggota-anggota disini karena menurut sejarah beliau pernah dulu bekerjasama dengan seseorang kita tidak menyebutkan nama satu kali dua kali sampai tiga kali dua kali itu bagus lah istilahnya setiap ada barang dia bayar kemudian diambil kemudian yang ketiga kalinya katanya beliau tertipu ada sampai 10 fitu-fitunya kalian tahu sendiri harganya sudah saya sebutkan tadi diambil dan sampai sekarang orangnya tidak muncul-muncul lagi jadi ini merupakan salah satu traumatik juga ya bagi beliau dan anggota disini yang biasa membuat fitu-fitu orang tersebut tidak kembali lagi jadi saya masih akan coba dengan kuang dan anggota disini siapa tahu bisa membuatkan fitu-fitu walaupun belum yang seharga 750 siapa tahu bisa yang sekitar 400-an kita usahakan tapi kalau tidak ya mau di apa karena memang setengah mati pembuatan fitu-fitu ini mungkin demikian dulu yang dapat saya sampaikan bersama semoga bermanfaat terima kasih sudah menonton salam yang membuat saya datang jatuh mula sanjir assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati